Halo guys welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau nge-review varian terbaru dari promina puff nah sekitar setahun atau dua tahun yang lalu aku pernah nge-share empat varian promina puff yaitu banana strawberry terus sweet potato Apple jeruk sama satu lagi aku lupa coba kucet dulu ya di sorry jadi varian rasanya itu Apple strawberry sweet potato terus yang ketiga banana dan keempat blueberry seperti kalian tahu dari keempat varian rasa promina puff aku paling suka banget sama rasa yang blueberry guys itu enak banget parah manisnya pas terus si puffnya juga gampang banget ditelen terus gampang banget merah nah sekarang promina puff baru aja ngeluarin varian rasa terbaru yaitu peach sebenarnya ini udah ada beberapa bulan yang lalu cuman aku baru sempat nge-record videonya sekarang bikin video reviewnya sekarang jadi sebenarnya ini adalah varian rasa yang kelima ya guys kalau kalian mau tahu reviewnya si promina puff varian terbaru rasa peach ini kipang wajib pertama dari segi packaging sama aja jadi dia ada zip lock disini terus di bagian bagiannya juga harus digunting dulu sekarang mau gunting dulu tinggung nah ya ada zipnya tuh tuh kau dari wangi enak banget sih tunggu manisnya pas aku sebenarnya I have no idea tentang rasa si peach karena hmm gimana ya aku belum bisa menggambarkan rasa peach itu sebenarnya kayak gimana cuman dia varian rasanya enak aku nggak pencewa sama rasanya dia guys terus untuk mengetahui lebih jelas varian rasanya aku akan tuang di tangan kayak gini tuh warna aslinya putih tulang gitu tapi di beberapa puff dia ada garis-garis kuning gini loh aku nggak tahu sih rasanya kayak gimana aku coba makan dalam jumlah banyak-banyak kayak gini ya guys hmm kayak buah apa ya kayak rasa pisang yang masih muda terus manis gitu jadi pisang muda yang masih manis karena kayak tadi aku bilang I have no idea about the taste of peach ini guys oke literally setelah blueberry aku suka banget sama dia karena apa pertama dia manisnya nggak over oh gigitan pertama pun dia udah manis dimakan dalam jumlah genggaman kayak gini ya manisnya dia juga nggak over kedua mau dimakan dalam jumlah banyak pun dia nggak bikin aku enak ada rasa sedikit cepat jadi kayak perpaduan antara mangga sama pisang paham nggak tuh udah mau habis lagi ini aku mengeris aku banget sih oh rasa seger buahnya berasa banget hmm kemen oke jujur karena tadi aku bilang aku bingung ngedeskripsi ini rasa si buahnya jadi aku nggak ngerti sih sama rasa buahnya sebenernya kayak gimana tapi overall aku suka banget jadi dari kelima rasa hmm urutannya ya top three nya adalah pertama blueberry kedua peach ketiga apple strawberry kalau apple strawberry memang dia nggak terlalu manis ya perpaduan antara apple sama strawberry itu rasa apple yang agak ketawar rasa strawberry yang agak asem-asem gitu ya jadi perpaduan jadi bener-bener memang nggak manis ini kenapa aku taruh di nomor dua karena dia satu aja udah manis tapi nggak over manis nggak over sweet gitu terus ya kalau dari rasa seger banget jadi untuk top low nya yang terendahnya aku bingung sih diantara sweet potato sama banana karena dua-duanya literally kurang suka jadi agak-agak susah menentukan yang to top low nya tapi kalau harus aku urutin banget to top low nya ya keempat sweet potato dan kelima nya banana itu guys jadi segitu dulu aja review aku mengenai si romina pavra sapich ini aku harap semoga kalian suka dan semoga kalian terbantu dengan adanya video ini sehingga video ini bisa menambah referensi kalian dalam mencari snack snack untuk baby ataupun untuk kalian sendiri oke i'll see you guys on my next video bye bye jangan lupa untuk klik like subscribe dan share video ini di seluruh social media yang kalian punya selamat menikmati